Halo kembali lagi bersama kami di channel Kali ini kita akan menceleksi calon-calon jantan yang berkualitas sehingga akan menciptakan bibit-bibit benih-benih yang unggul bagaimana peranitan video kali ini? tetap saksikan terima kasih oke guys ini adalah kolam yang akan kita seleksi guys ya nah ini dia kolam-kolamnya guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya Halo teman-teman proses selanjutnya kita akan menangkap calon-calon induk ikan nila jantan maupun betina jadi dalam satu kolam ini tidak semuanya jantan atau betina makanya kita akan menceleksi satu-satu calon-calon indukan ikan nila yang nantinya akan kita pisahkan oke teman-teman selanjutnya kita akan memperlihatkan kiri-kiri calon ikan nila yang baik untuk proses pelijaran jadi biasanya warnanya agak sedikit abu-abu sedikit abu-abu terus-terus membesar nah di bagian kelaminnya akan ada merah-merahnya ya oke yang ini yang jantan ya guys ya ini ciri-ciri yang jantan ini ini ciri-ciri cara tumbukan betina yang baik perutnya perutnya membesar perutnya membesar perutnya membesar perutnya membesar perutnya perutnya oke selanjutnya nanti kita ambil semua ikannya kemudian kita siapkan wadah habis itu kita pisahkan jantan dan betina untuk dilakukan push pada pakan sehingga pada proses nanti pemijahan atau kita satukan lagi akan akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul oke guys oke guys ini adalah calon induk yang gagal atau belum siap untuk dipijakan kita taruh dulu ya oke kita taruh sini guys ini adalah calon yang masih belum siap untuk dipijakan masih terlalu kecil guys oke kita taruh oke kecil ini ini tidak ini itu kita taruh Oke ini ikan yang akan kita pisahkan jantan dan betinanya ya guys ya Untuk dilakukan hukus pemberian pakan Baik teman-teman ini kolam yang sebelumnya kita bicarakan ya Jadi ada dua kolam untuk memisahkan kolon-kolon indukan jantan dan betina Nah nanti kita akan menseleksi yang mana yang jantan dan mana yang betina Setelah itu setelah semuanya terpisah Nah kita akan melakukan hukus pakan pada kolon-kolon induk ikan nila Oke guys Nah ini Ini calon-calon induk nilai betina ya guys ya Tuh merah merah Artinya sudah matang walaupun belum cukup umur Nah kita lancungnya untuk yang betina Betina ini guys ya Ini untuk yang jantan ya Ini guys agak panjang dia Biasanya tahapan lakukan hukus pada pakan untuk kolon-kolon induk nila ini Biasanya berlaku selama satu bulan atau bisa tiga minggu Setelah melewati tiga minggu atau sebulan itu baru kita pijakan Baik teman-teman mungkin itu saja Pembahasan atau penyampaian ciri-ciri salun induk ikan nila yang akan kita pijakan Lebihnya mohon maaf Bila kata-kata saya atau kalimat saya tidak terkenan atau tidak speaks Bagus saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih